Jadi bahkan bandeng itu omega-3 nya 5 kali lebih banyak dibandingkan ikan salmang. Siapa yang tidak kenal ikan bandeng? Ikan yang lezat dan punya gizi tinggi bahkan kandungan omega-3 nya pun berkali-kali lipat dari ikan salmon. Berbagai cara pengolahan bandeng umumnya menyiasati banyaknya duri ikan namun tak merusak nutrisi di dalamnya. Di antaranya sate bandeng yang menjadi makanan istimewa di kesultanan Banten. Bagaimana sate bandeng bisa menjadi favorit kerajaan dan warga Banten? Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di Balik Cerita. Dia unik sih dan gurih ya rasanya soalnya terbuat dari bandeng. Gurih gitu karena kan ikan terus ditusuk kayak model baru gak sih? Kan biasanya kalau yang tusuk itu kan kecil-kecil ini tapi gede ikan. Sajian sate bandeng sudah ada sejak zaman kesultanan Banten. Dan hingga kini masih banyak diburu warga dan wisatawan yang berkunjung ke kota Serang. Dulu sate bandeng biasa disajikan pada saat perhelatan besar seperti acara keagamaan, acara kebudayaan dan lainnya. Sate bandeng sendiri sudah ditemukan semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin Banten sekitar abad ke-16. Saat itu ikan bandeng sangat berlimpah di kawasan Banten. Namun untuk disajikan kepada tamu kerajaan dinilai kurang layak karena dori pada tubuh ikan yang terlalu banyak menjadikan ikan bandeng sulit untuk dikonsumsi. Juru masang istana kala itu menemukan ide untuk tetap bisa menyajikan ikan bandeng dengan cara memukul tubuh ikan. Tujuannya untuk mengeluarkan daging dan membuang durinya. Daging ikannya kemudian diolah dan dimasukkan kembali ke tubuh ikan. Dari momen inilah tercipta sate bandeng yang kemudian menjadi makanan favorit keluarga kerajaan Banten. Makanan ini juga dianggap sebagai makanan mewah dan hanya dapat dinikmati oleh sultan dan keluarganya. Sate bandeng itu makanan khas serang Banten, makanan kesultanan kerajaan Banten pada zaman dahulu. Dan ini biasanya juga untuk orang-orang serang sini biasanya hari-hari khusus gitu ya. Kayak untuk hajatan pernikahan biasanya itu ada. Ikan bandeng yang dipilih ialah ikan yang segar dengan ciri warna kulit putih abu cerah, mata merah dan kulit yang kebal. Sebelum diolah menjadi sate, ikan harus dibesihkan terlebih dahulu dan dikeluarkan isi tubuhnya termasuk daging dan duri di badan. Diawali dengan memijat atau meremas pada bagian punggung ikan, duri utama kemudian dikeluarkan dengan cara dicapit menggunakan bantuan alat. Daging ikan yang menempel di tulang utama diambil dan dibersihkan, lalu dihaluskan bersamaan dengan bumbu. Seperti bawang merah, ketubar, gula merah dan asam jawa. Santan kental segar juga menjadi kunci utama untuk olahan ini. Semua bahan dan bumbu dicampurkan bersamaan dengan santan dan diberi tambahan es batu agar adonan mekar dan tidak meleleh saat dibakar. Santannya itu kita rebus dulu, kita panaskan tapi gak boleh sampai mendidih karena itu akan jelek nanti jadi pecah gitu. Jadi hangat aja, terus nanti kita ambil yang bagian kentalnya aja, nanti kita campurin ke bumbu dan ikan sate bandeng. Olahan daging ikan dan bumbu kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh ikan bandeng, lalu dicapit dengan bambu dan dibakar di atas arang untuk mematangkannya. Setelah itu, isian daging ikan juga diolesi pada kedua sisi ikan bandeng dan dibakar kembali hingga berwarna kecahlatan untuk menambah aroma ikan dan rempah saat dibakar. Sate yang matang sempurna mampu bertahan hingga 8 jam di suhu ruang dan 30 jam di dalam mesin pendingin. Setiap hari, pedagang sate olahan bandeng khas serang ini mampu memproduksi lebih dari 120 potong ikan bandeng. Dibakar itu sampai warnanya kecoklatan aja sih gitu, sampai benar-benar matang aja dilihat. Karena kan suhunya panas kan, jadi kita lihat benar-benar harus dicek gitu kan, udah kecoklatan atau belum jangan sampai gosong gitu. Jika dilihat dari sisi kesehatan, ikan yang berasal dari perairan Indo-Pasifik ini memiliki banyak hasil yang sangat luar biasa. Kandungan protein dan antioksidan berperan dalam memelihara kesehatan dan fungsi otak, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta mencegah pikun atau demensia, terutama pada lansia. Kandungan asam lemak omega-3 yang tinggi pada ikan bandeng juga dapat meningkatkan kekuatan tulang dan mengatasi radang sendi. Didukung pula tingkat kandungan kalsium dan fosfor di dalam tubuh ikan. Nutrisi bandeng juga mengandung vitamin A, vitamin B6 dan vitamin B12 yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Selain itu, ikan bandeng juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil sebab terkandung zat besi, protein dan zinc yang dapat mendukung tubuh kembang janin dan memenuhi kebutuhan nutrisi ibu selama hari. Terima kasih. Tidak banyak orang yang tahu jika ikan kembung mengandung nutrisi seperti kamohidrat, lemak, vitamin B12 dan zat besi yang diperlukan untuk menambah energi. Dengan takaran yang sama, hasil omega-3 ikan kembung hampir dua kali lipat dari kandungan omega-3 ikan salmon. Karenanya, mengkonsumsi ikan kembung dipercaya mampu mencegah kulit mengalami kekeringan, kemerahan dan melindungi dari efek buruk sinar matahari. Kandungan omega-3 pada ikan kembung juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Sehingga mengurangi resiko terjadinya sumbatan pembuluh darah akibat kelebihan kadar kolesterol. Makanan yang juga rendah kalori ini dapat mengakibatkan tubuh merasa kenyang lebih lama, sehingga keinginan untuk mengemil dapat berkurang. Caranya cukup mengonsumsi dua sampai tiga porsi ikan kembung dalam satu minggu. Padahal sebenarnya seperti ikan kembung, ikan bandeng, menariknya bahkan omega-3-nya lebih tinggi dibandingkan salmon. Jadi kalau secara urut-urutan nih, ranking yang di bawah salmon, berikutnya ada ikan kembung dan di atasnya ada ikan bandeng. Jadi bahkan bandeng itu omega-3-nya lima kali lebih banyak dibandingkan ikan salmon. Ada satu lagi jenis ikan yang tidak asing bagi beberapa kalangan. Ya, ikan salmon. Salmon banyak diolah untuk sajian makanan khas Jepang seperti sushi. Cara membuatnya cukup dengan meratakan nasi pada lembaran nori atau rumput laut kering, kemudian diberi usian wortel, sawi, dan timun, lalu gulung dan dipadatkan. Beberapa penelitian menyatakan dengan mengkonsumsi ikan salmon dapat meningkatkan kinerja fungsi otak dan melindungi kesehatan otak yang berhubungan dengan daya memori. Memiliki vitamin B yang cukup tinggi sehingga sangat penting untuk proses pembentukan dan perbaikan DNA serta mengurangi peradangan kronis. Akrab dengan salmon dianggap sebagai nutrisinya tinggi, kemudian lebih luksuri gitu ya, lebih mewah gitu kesannya. Karena memang biasanya ditemukan di olahan di Jepang. Jadi orang Indonesia cenderung melihat, oh kalau olahan dari internasional pasti lebih sehat, pasti lebih enak, padahal tidak seperti itu. Jadi untuk memenuhi kandungan gizi dan nutrisi tak perlu biaya besar. Cukup dengan memanfaatkan bahan makanan yang ada dan berlimpah di sekitar kita. Bahkan ada keyakinan bahwa makanan inilah yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita.